7 tips ampuh menghadapi anak malas belajar Banyak orang tua merasa khawatir saat melihat anaknya malas belajar Sebagai solusinya, banyak orang tua memilih memasukkan anaknya ke tempat les atau bimbingan belajar Padahal belum tentu solusi tersebut sesuai dengan apa yang anak butuhkan Selalu ada penyebab dibalik kebiasaan anak yang sering malas-malasan ketika diminta untuk belajar atau mengerjakan PR Jika sudah ekstrim, ia mungkin akan berbohong ketika ditanyakan mengenai aktivitas di sekolahnya Nah, mengenali penyebab anak malas belajar adalah langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ardiana di Ruang BK Kali ini saya mau membagikan tentang 7 tips ampuh menghadapi anak malas belajar Penyebab anak malas belajar Ada banyak faktor yang menyebabkan anak malas belajar Baik dari segi fisik, mental maupun lingkungan belajar yang kurang mendukung Di bawah ini adalah beberapa kemungkinan penyebab anak malas belajar beserta penjelasannya Pertama, kesulitan memahami materi pelajaran Anak cenderung menghindari materi pelajaran yang sulit ia pahami Konsep materi yang kompleks dan soal-soal yang rumit seringkali menurunkan motivasi belajar anak Pada akhirnya, mereka cenderung menjadi enggan dan malas-malasan ketika belajar Jika anak kesulitan memahami materi Orang tua perlu menelaah penyebab untuk mengetahui apakah ia kesulitan karena keterbatasan kognitif Atau karena gangguan fisik tertentu Misalnya, kesulitan melihat, mendengar, atau bicara Kedua, materi kurang menantang Tidak hanya materi yang sulit Materi yang terlalu mudah pun bisa membuat anak jadi tidak semangat belajar Bila materi kurang menantang Anak bisa berpikir Untuk apa belajar Kalau aku sudah bisa Yang ketiga Kurang berminat terhadap topik yang dipelajari Setiap anak memiliki minat pada bidang yang berbeda Anak yang memiliki minat di bidang musik Tentu akan lebih semangat mempelajari cara bermain piano Daripada menghafal rumus-rumus matematika Yang keempat Tidak nyaman dengan lingkungan belajar Guru yang killer Teman yang suka melakukan bullying atau fasilitas belajar yang tidak memadai Seringkali membuat anak kehilangan motivasi untuk belajar Pada akhirnya Anak akan malas-malasan ketika diminta untuk belajar Yang kelima Kelahan Belajar merupakan proses berpikir kompleks yang membutuhkan banyak energi Jadi Wajar jika anak yang memiliki terlalu banyak aktivitas menjadi malas belajar Karena sudah merasa lelah dan ingin istirahat Yang keenam Terlalu banyak gangguan Gadget, media sosial, suasana bising, dan kegiatan sosial bersama teman Merupakan gangguan yang paling sering Menginterupsi proses belajar Ingat Kebanyakan anak belum memiliki kontrol diri yang kuat Jika gangguan-gangguan ini tidak dikendalikan oleh orang tua Anak tentu lebih memilih melakukan hal-hal yang menurutnya lebih menyenangkan daripada belajar Tips mengatasi anak malas belajar Peran penting dari orang tua sangat dibutuhkan untuk mengatasi anak malas belajar Selain berkomunikasi dengan baik Orang tua juga harus memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi kondisi ini Ada beberapa tips yang dapat dilakukan para orang tua yang anaknya malas belajar Antara lain Yang pertama Serta apa yang ia inginkan untuk membantunya belajar Yang kedua Sebagai contoh Jika anak ingin menjadi arsitek Ceritakanlah tentang keterkaitan antara tugas-tugas arsitek Dengan pelajaran matematika Atau mungkin pelajaran sosial dan sejarah Yang ketiga Kenali gaya belajar anak Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Sebagian anak suka belajar dengan cara membaca Sebagian lainnya dengan mendengarkan Sementara lainnya lebih suka melalui praktek Dengan mengenali gaya belajar anak Orang tua akan lebih mudah Memodifikasi materi dan sistem belajar Agar sesuai dengan kebutuhan anak Yang keempat Bimbing anak untuk menyusun sistem belajar sendiri Ajak anak untuk memilih perlengkapan belajar Mengatur ruang belajar Serta menetapkan jadwal belajar Keterlibatan anak dalam penyusunan sistem belajar Akan membuat ia lebih semangat dan bertanggung jawab Yang kelima Buat suasana belajar menyenangkan Proses belajar anak dapat berlangsung dimanapun Tidak hanya di ruang belajar saja Orang tua dapat mengajak anak ke museum Atau belajar sejarah Ke kebun binatang untuk belajar tentang plora dan fauna Atau ke pusat-pusat edukasi ramah anak lainnya Yang keenam Hargai proses belajar Hindari terlalu fokus pada prestasi Banyak orang tua yang tidak sadar Bahwa ekspresi kekecewaan mereka ketika anak menunjukkan nilai ujian Merupakan hal yang menyakitkan bagi anak Anak akan menganggap dirinya tidak mampu Dan tidak menghargai usahanya sendiri Orang tua perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar Sekecil apapun Penghargaan terhadap proses belajar bukan pada hasil dapat membangun iklim belajar menyenangkan bagi anak Yang ketujuh Jadi role model Dalam proses belajar Anak membutuhkan teladan dari orang tuanya Saat memasuki waktu belajar Orang tua perlu membangun iklim belajar di rumah Orang tua dapat mendampingi anak belajar atau berada di dekatnya Sambil membaca buku dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor Jika saat anak belajar Orang tua justru bermain gadget atau menonton televisi Anak akan menganggap belajar sebagai suatu kewajiban Yang membuat ia dijauhi dari kegiatan menyenangkan Seperti yang dilakukan orang tuanya Pada dasarnya setiap anak adalah pribadi yang unik Orang tua perlu mengenali dan memahami dulu karakter anak Agar dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal Yang terpenting Orang tua perlu mendorong anak untuk belajar karena kebutuhan Bukan karena sesuatu yang diharuskan Terima kasih Tips ini ditulis oleh Arvila Ahaddori MC Psikolog Psikolog pendidikan Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi